Hai welcome back to my YouTube channel it's time for speak up sebelumnya jangan lupa untuk subscribe like comment and share di episode kali ini kita akan ngebahas soal dampak virus Corona terhadap industri pariwisata khususnya bagi pemilik travel agent nah kita akan langsung saja menghubungi salah satu owner bukan salah satu tapi salah salah dua owner travel agent yaitu dari rrtur rrtur dan juga Java Manguni nah kita langsung aja menghubungi di sambungan Zoom semuanya apa kabar Hai 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 oke aku tanya aku tanya ke Mbak Onya dulu ya Halo Juragan kamu gimana nih status pandemi kayak gini ngapain aja di rumah emm tuh ada sponsor ada sponsor Halo Tante ini live Tante kabar baik Alhamdulillah terimakasih ya jadi abang sama Tante gue ini lagi ada di luar pulau ya guys ya jadi jadi emang kamu bener-bener yang wow banget Oke lanjut ya ini kita perkenalan dulu jadi emang Mbak Sonia ini adalah bosnya dari rrtur and travel dan disebelahnya lagi ada abang gue Bang Mando ini adalah bosnya dari Java Java Manguni tour and travel dan saat ini pastinya karena virus Corona mereka juga terdampak terdampak sekali nah kita langsung bahas-bahas ya kita langsung cus ke Bang Mando ya Hai Bang Mando Bang Bang ya Bang iya Bang gimana nih Bang di Manado Corona masih sama aja atau gimana Bang kalau kalau di Mando mungkin sekarang udah di kabupaten Minasau utama sih masih belum ini belum terlalu apa namanya belum terlalu itu soalnya karena kan semuanya kan ngerata-ratakan mereka sudah negatif Hai hari tadi ya kita jaga-jaga lah Wow sampai ke sini terus kena kekuatan kalau di Pasuruan di Sidoarjo gimana ini juragan gaunya ya kalau pribadi sih kalau dari RR udah setelah aku dari awal pertama kali pertama kali virus Wuhan itu beredar itu kita udah antisipasi dan kita udah close untuk penerimaan tamu atau schedule beberapa travel untuk perjalanan ke luar negeri ataupun dalam negeri jadi mulai dari Desember kita memang udah udah antisipasi untuk itu dan kemudian terjadi beberapa bulan berkelanjutan dan sampai lah di Indonesia dan akhirnya itu terjadi kita lagi mengobservasi mengamati beberapa travel para pelaku wisata juga yang lain karena dampaknya covid ini sangat-sangat mengerikan ya kan apalagi yang apalagi yang apa ya penghasilannya dari travel aja sendiri itu banyak yang komplain juga terus ada beberapa pelaku wisata yang nekat untuk melanjutkan perjalanan tapi di tengah jalan pun mereka mendapatkan SP dari pihak kepolisian sebelum dibenda 100 juta oh my god jadi lumayan juga ya dispensasinya ya terus kalau abang gimana nih bang travel di sana bang java manguni travel nih apa masih banyak orang yang traveling liburan di manado sana bang kalau travel di segeris ke atas kalau travel di segeris ke atas kalau travel di segeris ke atas sebenarnya lagi dan mereka pemanguni memang belum banget menderita kode ke atas maksudnya dari wisata karena memang kita masih di observasi beberapa travel ya nanti mungkin setelah kontennya diselesai memang ada tinggal satu lagi yang di observasi tentang histori konten dari NASA itu yang mudah-mudahan nanti kebetulan mungkin nanti akan di di travel tapi di travelnya di host dulu karena memang keberdayaan keberdayaan destinasi di pengelolaannya masih maksimal kenapanya kita untuk travel agent itu stop dulu dan berharap nanti mungkin beberapa bulan lagi setelah corona ini selesai bahkan banyak orang yang butuh piknik begitu ya oke untuk kejurangan nr2 travel oke nunggu perekonomian lancar dulu sebelum piknik ini butuh waktu yang lama nah untuk ini Mbak Onya untuk mengantisipasi nih ini kan travel berhenti otomatis profit dari pengusaha travel agent juga stop nah untuk mengantisipasi ekonomi terus jalan itu kamu ada kiat-kiat khusus nggak Mbak? dari mungkin dari beberapa orang banting setir jualan masker jualan hand sanitary pasti ya emang emang karena sebelumnya itu kita itu udah antisipasi dari bulan Desember ya pertama kali Wuhan meskipun meskipun kita nggak tahu apa yang terjadi di depan waktu itu kita udah antisipasi untuk ngomong sama diskusi sama teman-teman kita cari alternatif lain sebelum ini meledak waktu itu dan akhirnya paling nggak kita bisa sedia payung sebelum hujan ya kan dari ada beberapa tim RR kita sudah ngasih solusi untuk ya jualan masker jualan HS ya kan jualan HS terus jualan termo apa yang dibutuhkan waktu itu jadi kita semua memang di di forum pariwisata waktu itu kita sepertinya ada sih beberapa yang mungkin masih nakal yang masih bawa tamu ataupun paling nggak itu yang diutamakan itu kan memang kesadaran diri kesadaran ya kesadaran diri misalnya kita tetap kekeh dalam arti kekeh untuk menjalankan itu tapi apakah resiko itu nggak akan terjadi sama kita dampaknya untuk travel kita pun itu pasti sangat negatif banget jadi ada beberapa teman juga yang ngalamin pengembalian DP yang harus yang harus segitu banyaknya di ditandemi covid ini ya tapi kita kasih pengertian juga ya paling tidak itu pemerintah pun juga masih solusi untuk bagaimana sih para pelaku karena yang kita lihat itu yang observasi itu yang bener-bener mati total itu memang pariwisata pariwisata pas kita di bisnis semuanya mati ya tapi kalau kalau dari industri lainnya mungkin masih bisa dalam arti mungkin keterbatasan keterbatasan pengiriman atau itu masih bisa tapi kalau untuk pariwisata kita memang stop total karena resiko yang kita terima itu bukan main-main gitu ya kan itu juga pengaruh sama sama legalitas travel kita juga jadi memang untuk sementara ini kita stop dan kita mengikuti aturan-aturan yang diberlakukan oleh pemerintah jadi ini waktunya kita untuk menabung gitu ya bang ya untuk piknik tapi banyak orang yang berpikir aduh gimana mau nabung ini kalau misal ekonomi aja going down kayak gini gitu gimana kita mau nabung mau makan besok aja kita belum tentu ada betul 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 banyak pengangguran di Malang sendiri di Jawa sendiri iya banyak yang saat ini kan sudah banyak yang pengangguran juga sedangkan itu kan jadi bikin orang nggak bisa nabung gitu nah itu gimana itu bang mungkin untuk saat ini di situasi seperti ini ini butuh waktu yang nggak cuma sebulan dua bulan untuk pengusaha travel bisa going up lagi kita juga sebagai pengusaha travel berarti kan harus punya antisipasi lain gitu nah itu kayak gimana itu Mbak Mbak Onya dulu mungkin jadi antisipasinya itu berbisnis lain gitu ya ya masalah kalau aku sih mikirnya yang untuk dengan situasi seperti ini kita bukan bukan untuk mempermasalahkan wabahnya pandeminya atau virusnya ini untuk efeknya itu apa nggak perlu sih karena yang kita harus pikir itu solusinya bagaimana kita bisa bertahan di wabah seperti ini untuk kita bisa bertahan hidup gitu ya kan karena di satu sisi juga banyak pengurangan pengurangan karyawan juga banyak bukan dari segi travel aja sendiri tapi kita himbau sama masyarakat itu biar mereka itu bisa berpikir kreatif bagaimana mereka bisa mempertahankan keluarganya ataupun mempertahankan kondisi kebutuhannya itu biar bisa tetap teratasi gitu aja sih oke oke sip banget ya tetap semangat tetap bersabar tentunya kayak gitu ya mbak ya abang ya pasti salam sehat semangat stay semangat 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 guys ya paling nggak bisa ini buka bisa bisnis bisnis makanan pun dari rumah ke rumah cuman kan kita memang sekarang pahlawan yang paling kita bisa lihat itu sekarang ada tiga dokter, suster, dan gojek itu itu yang paling paling pahlawan yang di iya sih emang karena kita juga mau keluar juga takut kita keluar juga salah tapi bagaimana kita mikir itu sebagai sebagai ada hikmahnya di belakang kejadian ini kita cari solusinya ya seperti itu jangan menyalakan apa sih virus corona seperti ini karena kita juga nggak tahu apa yang ditakdirkan Tuhan sama kita jadi paling nggak kita bisa berpikir positif untuk menghadapi wabah ini oke sip oke terakhir nih pesan-pesannya untuk teman-teman yang ada di rumah dari para owner para juragan travel terakhir oke dari Jawa Mahmuni travel gimana bang pesannya pesan terakhir waduh jangan-jangan bukan pesan terakhir ini jangan-jangan jangan-jangan pesan terakhir ini tadi sih kalau oke sekarang pengen pesannya pesan-pesan 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 jadi nggak usah takut sekalipun tidak ada jalan keluarnya kok jadi jangan berkelah hati paling utama yang saya pesan ini semua yang lagi nonton nantinya ini meh jatuh saya kalau kita yang kena jaga keluarga kalian jaga diri kalian jaga sekitar oke sip banget ini dari bosnya Jawa Bangun Oke lanjut sekarang ke bosnya RR Tour & Travel untuk pesan-pesannya teman-teman semuanya tetap safety first ya guys bukan safety buat kita bawa tamu aja ya sekarang safety buat diri sendiri kita sendiri sama family kita eh di saat ini waktunya kita mendekatkan diri sama yang mau kuasa mohon ampunan semoga wabah ini terselesaikan dan kita diberikan sebuah nikmat yang lebih di depan nanti dan mungkin di satu sisi kita banyak dosanya ya kan kita kita percayalah kita percaya Tuhan tidak akan memberikan memberikan cobaan melebihi dari kemampuan umat-umatnya yang ada di Indonesia ini amin oke terima kasih oke terima kasih untuk para juragan nah itu tadi ngobrol serunya bareng para juragan travel yang saat ini sedang terdampak pandemi karena nggak ada travel yang berjalan ya tapi jangan menyerah buat kalian para pelaku industri pariwisata karena masa ini akan diharapkan akan segera berakhir oke sebelum aku tutup video aku aku mau ngerekomendasiin jajanan enak yaitu curos ini dia ini udah aku buka ya guys jadi masih seperti ini dan rasanya tuh enak banget ini curos homemade dan seperti ini bentuknya ini enak banget sih itu sudah karena aku ini baru dua hari udah udah saya seperti ini harganya murah rasanya juga enak dan enggak kalah seperti curos-curos yang ala-ala Meksiko dan ada beberapa varian rasa buat kalian yang pengen nyobain ini kalian bisa order di nomor ini harganya murah dan juga ongkirnya juga murah banget untuk area malang kota-kota malang jadi buat kalian yang pengen nyobain curos makanan ala-ala Meksiko dengan rasa yang enggak kalah dengan yang asli dengan yang di Meksiko kalian bisa hubungi nomor ini dan nyobain curosnya Oke rasanya yummy banget Oke sekali lagi jangan lupa buat subscribe like comment share jangan jangan takut untuk berbicara karena mungkin apa yang kalian sampaikan bisa mengubah dunia it's time for speak up selamat menikmati